Mulai saja pembelajarannya Yang pertama, membaca Untuk hari ini Ibu akan mengajarkan membaca Seperti biasa dengan metode Sama seperti yang Hari sebelumnya, tapi sekarang Ibu menggunakan Alat proyektor Anak-anak bisa Melihat tayangan yang Ibu tampilkan di papan Coba perhatikan Di papan Ini ada Bacaan yang di buku Ibu tampilkan di sini Ini apa bacaannya? U Melayatkan Ulang tahun Selanjutnya Ya Ini ada uruk U Suku katanya Din D-I-N Baca Din M E Digabung Baca Me E A Digabung Ra Ya A Ya Akan U La Tahun Nah ini kan dah Suku katanya Namanya ya Suku katanya digabung Dan menjadi Seperti yang ibu ajarkan Sebelumnya Kata Kata Udin Jadi kan satu tulisannya Udin Di nama orang ya Urug kapital depannya Urug Nama orang Udin Merayatkan Merayatkan Dibaca lebih cepat Merayatkan U Lang Ulang Tahun Kalau sudah kata Dibacanya lebih cepat ya Nah Kata ini Berapa kata ada di sini? Satu Dua Tiga Empat Empat kata ini Kita gabung Kita rangkai Akan menjadi Kalimat Yang di atasnya jadinya Udin Merayatkan Ulang Tahun Dah Selanjutnya Ada Yang kedua Inyak pindah Seperti tulisannya yang di buku Ibu tampilkan Nah Ia Mengundang Semua Teman Satu Kelasnya Ini artinya Siapa ini? Udin Udin Mengundang Semua Teman Satu Kelasnya Nah Sekarang Cara Membacanya Dengarkan Semua Anak Biar Semua Bisa Membaca Yang sudah bisa Juga diperhatikan Nah Ia Kemudian Di suku katakan M M Jadi Me Ini Eng Eng U Ngu N D A Da Semua 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 Kelasnya Dinyat Baca ya Semuanya Nah Kayak Caranya Seperti tadi ya Kita gabung Suku katanya Di atas Biar anak-anak Lebih mudah Membacanya Kita mulai dari Huruf Suku kata Baru jadi kata Nah Suku katanya Yang ibu potong-potong ini Digabung Nah Iya Itu jadi satu Iya Dibaca Iya Itu artinya Siapa Udin Ya Jadi Mengundang Dijadikan satu Digabung Ini Langkah Menjadi Kata Kata apa Mengundang Siapa pernah mengundang Teman-teman ulang tahun Iya Itu artinya Ini tulisan Mengundang Ini tulisan dibaca Mengundang ya Semua Ini digabung Suku katanya Jadi semua Teman Satu Kelasnya Yang masih Belum lancar Membaca Bisa digunakan Cala ini ya Pen huruf Digabung Jadi suku kata Sudah Ibu berikan ya Sebelum-sebelumnya Nah Berapa kata sekarang Ada di sini Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Enam kalimat ini Kita gabung Menjadi apa Kalimat Ya Anak-anak sudah pintar ya Kalimat Ibu tuliskan Seperti yang di atasnya ya U Iya Mengundang Semua Teman Satu Kelasnya Titik ya Nanti ada pembelajaran Kata Titik Di sini Setiap Akhir Kalimat Yang di sini Untuk cara Membacanya Nah Seperti itu Caranya ya Sudah Ibu jelaskan Cara membacanya Tadi Digunakan Dengan Metode Suku kata Belajar ya Di rumah lagi ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.